Oke, nah terus kita lanjut ke anemia hemolitik ya, hemo artinya tadi hemoglobin ya, dimana hemoglobin ya, nah lisis artinya pecah, oke hemoglobinnya pecah, balik lagi ke prinsip awal. Hemoglobin ini kalau dipecah jadinya heme dan heme dan globin lagi ya, heme ini ya, kalau si heme ini ya, masuk ke dalam pembulu darah ya, dia bakalan direduktase ya, dan dioksigenase, jadi apa? Yang awalnya biliverdin ya kan, terus dia bakal jadi bilirubin ya, bilirubin yang apa? Bilirubin yang indirect ya, alias bilirubin yang belum dikonjugasikan, unkonjugated bilirubin ya, bilirubin yang belum dikonjugasikan di hepar nih ya, ingat ya mekanisme pembentukan bilirubin, kita pernah belajar dulu ya, pas lagi preklinik. Nah ini hemoglobin ya, si heme ini bakal dioksigenase, jadi biliverdin, lalu direduktase, jadi bilirubin, nah nanti bilirubin ini adalah bilirubin yang indirect namanya, yang belum dikonjugasikan, unkonjugated bilirubin. Nanti dia masuk ke darah, diangkut amalbumin, masuk ke hepar, nanti di hepar bakal dikonjugasikan gitu ya, si bilirubinnya. Dengan apa? Dengan bantuan enzim UDP glukosa. Nah hasilnya adalah bilirubin di glukorida alias bilirubin direct ya, alias bilirubin yang sudah konjugasi, conjugated bilirubin gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat di sini ya, kalau anemia yang hemolitik ya, dia penyebabnya ya, sorry bentar, tadi kan karena dia bakal jadi bilirubin ya, makanya nanti dia bakalan jadi ikterik ya, ikterik atau kuning gitu. Jadi ikterik kuning tapi pas diperiksa, yang meningkat adalah bilirubin yang indirect gitu, directnya nggak meningkat ya, jadi dia bisa ada kuning ya di sekelernya, jadi selain dia ada anemia ya, jadi selain konjungtifanya pucat nih gitu ya, dan ada 5L, nah dia hemolitik, dia juga ikterik gitu sekelernya gitu ya. Jadi selain lemes-lemes, dia kuning juga. Oke, untuk pembagian anemia hemolitik, ini ada intravaskular, ada extravaskular ya, jadi pemecahannya di mana nih? Ada yang pemecahannya di dalam pembuluh darah, ada yang pemecahannya di luar pembuluh darah, nah kalau di luar pembuluh darah, pemecahannya ini di splin, jadi di splin ini juga terjadi pemecahan pembuluh darah gitu ya. Kalau pemecahannya di dalam pembuluh darah, ini contohnya ABO mismatch atau RH mismatch, nanti kita akan bahas ya, nah ini yang biasanya, yang kalau misalnya ABO atau RH ini yang inkompatibilitas ya, inkompatibilitas ya, yang terjadi pada bayi-bayi baru lahir, eh dia kuning gitu ya. Terus infeksi, terus lagi kita anak ular ya, kalau extravaskular dibagi lagi nih ya, kelainannya dari genetiknya, kelainannya dari genetiknya dari bentuk dari eritrositnya gitu ya, atau dia extravaskular, jadi eritrositnya sebenarnya bagus-bagus aja, tapi dia ada defek dari luar ya, misalnya ada autoimun atau obatan atau toksin ya. Oke, nah sekarang kita lihat dulu nih, yang pertama ini adalah inkompatibilitas resus ya, jadi inkompatibilitas ini yang bikin ikterik ya, jadi kita bahas dulu deh tentang ikterik. Sebenarnya nggak masuk di materi ini sih ya, tapi nggak apa-apa, jadi kita belajar tentang ikterus neonatorum ya, ikterus neonatorum. Oke, nah jadi ikterus neonatorum kan kuning nih ya, ikterus artinya kuning, neo artinya new, ya, naturum born, newborn baby, dimana usianya kurang dari 28 hari ya. Nah, kita lihat dari onsetnya nih, kalau dapetin pasien bayi baru lahir kuning, kita lihat onset dari kuningnya gitu ya, onset kuningnya. Nah, kapan dia pertama kali, onset itu pertama kali ya, pertama kali kuning ya, kalau ternyata dia pertama kali kuning kurang dari 24 jam ya, atau dia pertama kali kuning lebih dari 24 jam sampai kurang dari 7 hari ya, atau pertama kali kuningnya kurang dari 7 hari. Ya, jadi kita lihat di sini ya, kalau ternyata dia pertama kali kuning kurang dari 24 jam, kalian pikirin ya, bisa eritroblastosis fetalis ya, jadi itu yang disebut sebagai kelainan inkompatibilitas ya, bisa karena resus, bisa karena ABU ya, jadi itu. Yang kedua, kalian pikirin sepsis ya, sepsis neonatorum ya, yang early onset ya, early onset ini dia kurang dari 72 jam ya, oke. Nah, jadi dia kalau yang early onset dia didapetinnya secara vertikal ya, jadi dia dari, ya, jadi sepsisnya ini nurun dari ibunya ya, ibunya ada infeksi, nah terus dia masuk ke neonatusnya ya, saat masih dalam kandungan. Oke, kalau dia lebih dari 24 jam, tapi masih kurang dari 7 hari, onset pertama kali kuningnya, kalian pikirin ini yang breastfeeding nih ya, breastfeeding ya, atau breast milk ya, breast milk. Oke, bedanya apa? Kalau feeding, yaudah, feeding kan artinya pemberian asi, artinya dia ini kurang nih, si ibu ngasih asinya, makanya kuning. Kalau breast milk, asinya normal, adekuat gitu ya, normal atau bahkan banyak gitu ya, dia diberikannya, tapi ternyata si bayi ini ada nggak cocok sama kandungan yang ada di asinya, makanya semakin banyak dikasih, semakin kuning. Makanya kalau breast milk icteric ya, dia pasti kita stop nih asinya, kita ganti dengan sufor. Tapi kalau breastfeeding, ya kita suruh ibunya tingkatkan, bu, sering-lebih sering, bu, ya ngasih asinya gitu ya. Oke, nah kalau ternyata dia kurang dari 7 hari, eh sorry, kok ini kurang dari 7 hari sih? Lebih dari 7 hari ya. Kalau ternyata dia lebih dari 7 hari ya, kita pikirin ini bisa sepsis juga nih ya. Yang ini juga bisa sepsis sih ya. Sepsis neonatorum ya, yang late ya. Late onset ya, kalau late onset yaudah, dia berarti lebih dari 72 jam ya. Berarti dia infeksinya secara horizontal ya, jadi dia dapat misalnya di rumah sakit ya, di perina dia dapat ya, pneumonia atau apa gitu ya. Oke, meningitis ya. Oke, kalau misalnya lebih dari 7 hari, kita pikirin misalnya hepatitis ya, atau dia ternyata ada cirrhosis hepatitis ya, yang bisa juga karena atresia bilir gitu ya, atbil gitu ya. Nah, sebenarnya ini kita mau bahas, cuma hari ini nih ya, hematol mau bahas inkompatibilitasnya nih ya, resus sama ABU ya, yang nantinya dia bisa menyebabkan penyakit yang namanya erythroblastosis ya, blastosis V, blastosis V, fetalis gitu. Oke, nah sekarang kita lihat. Jadi kalau inkompatibilitas resus ini nggak cocok nih ya, jadi dia bisa terjadi jika ternyata si ibunya ini ya, bule, emaknya bule nih ya, resusnya negatif ya. Dia kawin lah nih si ibunya sama bapaknya ya, bapaknya ini ternyata warlock ya, orang lokal ya, resusnya positif ya. Nah, kalau dia kawin terus dia punya anak yang pertama, nah anaknya ternyata resusnya negatif, ya pasti normal dong, karena dia bukan suatu antigen, dia sama sama emaknya, emaknya negatif, ya aman ya. Tapi kalau anaknya ternyata yang pertama resusnya positif, ini juga masih normal loh, kenapa kok bisa normal, bukannya nanti antibodinya si ibu bakal ngegebukin itu anaknya gitu ya. Nggak, nah kenapa? Karena pada inkompatibilitas resus maupun ABO, ini adalah proses hipersensitifitas tipe 4 ya, di mana tipe 4 ini merupakan delay type ya, jadi type ya tipe yang telat dia, dia telat. Jadi dia gini, kita bahas dulu deh tentang hipersensitifitas ya. Mungkin ada yang masih ingat, tapi mungkin ada yang lupa-lupa. Jadi, kalau kita ngomongin hipersensitifitas tipe 1 ya, tipe 1 ini adalah immediate type ya, immediate type ya, jadi dia ini menggunakan IgE, ya IgE-mediated ya. Nah, contohnya gimana? Maksudnya, apa namanya, immediate type. Jadi setelah dia terpapar ini ya, antigen atau alergennya, dia langsung muncul tuh gejalanya ya. Contohnya pada reaksi anafilaktik ya, atau reaksi-reaksi atopi ya. Atopi contohnya apa? Rhinitis alergi, dermatitis atopi, asma gitu ya. Kalau yang tipe 2, tipe 2 ini dia menggunakan antibody ya, contohnya adalah autoimun hemolytic anemia. Autoimun hemolytic anemia, nanti kita akan bahas ya. Nah, kalau yang tipe ketiga ya, ini dia menggunakan kompleks ya, antibody dengan antigen. Ya, contohnya apa? Kompleks antibody antigen. Contohnya pada SLE ya, terus pada genaps, glomerulonefritic akut post-retococcal gitu. Nah, kalau yang tipe 4, ini yang delay type ya, delay type. Kenapa delay? Karena dia menggunakan imunitas seluler aliasi sel, sel T ya. Jadi sel T itu, kalau dia kenal, eh kena ya, kena sama antigen gitu ya. Dia ini nggak langsung dia babat ya, dia kenalan dulu ya. Jadi di fase 1, ini namanya adalah fase sensitisasi ya, di mana dia kenalan dulu. Ya, jadi misalnya nih, dia ketemu ya, misalnya nih, dia sama dia ya, kenalan dulu nih. Oke, oh kenalan, oke, oke. Jadi sampai nanti kalau kita ketemu kedua kalinya, nggak akan dibiarin, ya gue nggak bakal biarin lo pergi gitu. Ya, kalau sekarang dibiarin pergi dulu gitu. Jadi yang disebut fase sensitisasi atau fase kenalan. Nah, makanya kalau dihabis kenalan ya, dia dibiarin pergi itu ya, makanya nggak ada gejala gitu ya. Tapi ternyata saat ketemu lagi ya, atau disebut fase felicitasi, nah ini barulah kalau ketemu, dia nggak bakalan dilepas gitu ya. Makanya dia udah muncul ke gejala. Jadi muncul gejalanya di secondnya paparan kedua gitu ya. Oke. Nah, sekarang makanya ini anak yang pertama masih bisa normal gitu. Nah, sekarang kalau dia punya anak kedua, anak kedua ternyata resusnya negatif ya. Mau anak ke 100 kek ya, kalau resusnya negatif ya pasti normal karena sama kayak ibunya ya. Nah, jadi dia bukan merupakan suatu antigen nih. Nah, kalau gini kan anaknya nih positif nih ya. Nah, tapi ternyata anak pertama ternyata resusnya positif. Oke, ternyata anak kedua resusnya positif lagi. Oke, jadi ibunya nih udah punya nih, ya kan, antibody-nya udah terbentuk karena dia udah melalui fase sensitisasi. Tuh, jadi positif-positif ini adalah antibody yang udah terbentuk ya. Pas dia ternyata hamil anak kedua, dia resusnya positif lagi. Nah, udah digebukin nih ya sama si antibody yang ibunya udah punya, yang udah terbentuk positif tadi gitu. Makanya anak yang kedua pasti dia bergejala gitu ya. Ya, itu dia bakal jadi ikterik ya alias anemia hemolitik gitu anaknya gitu ya. Oke, ini juga sama terjadi pada ABO ya. Pada ABO juga sama, dia merupakan hipersensitifitas tipe 4 ya. Jadi, dia terjadi jika si ibunya punya golongan darah O ya. Kawinlah tuh ibu sama suaminya, golongan darahnya A atau B atau AB ya. Anak pertama ya, kalau golongan darahnya O ya masih normal ya sama ya. Tapi kalau anak pertamanya golongan darahnya A atau B atau AB, nah ini juga pasti normal sama. Karena dia masih fase kenalan, fase sensitisasi. Tapi kalau anak kedua ya, dia golongan darahnya A atau B atau AB, barulah dia jadi anemia hemolitik gitu ya. Nah, ini bahayanya adalah ya, ini kan kalau anemia hemolitik ya udah kuning doang nih ya, masih bisa disembuhin. Tapi di beberapa case itu ditemukan bisa ada yang hydrops ya. Jadi, hydrops semuanya, fatalis ya. Jadi, dari lahir dia udah hydrops ya, edema generalisata dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu ya. Dia mati biasanya yang IUFD, intrauterine, fatal death ya. Jadi, kita harus cegah ini semua. Cara cegahnya gimana? Nah, kalau si inkompatibilitas ini bisa dicegah asal dia belum lahiran gitu ya. Jadi, pas dia kawin nih ya, ibunya nih kawin sama bapaknya nih ya. Oke, pas dia kawin, nah terus hamil, nah pas hamil nih ya, terserah resusnya mau negatif, mau positif, hamil pertama. Ya, pas lagi hamil anak pertama, nah ini kita berikan antibody gitu ya, antibody khusus ya. Antibody anti, ya anti percahan resus gitu ya. Jadi, kita berikan antibody gitu ya, disuntikan antibody. Jadi, dia udah normal gitu, jadi anak selanjutnya normal. Tapi, kalau anaknya udah keburu lahir, nah pas anak kedua baru disuntikin antibody, ini telat gitu ya. Jadi, jangan sampai jadi suntik antibody sebelum terjadi ya sensitisasi. Yang kalau ini kan berarti udah terjadi sensitisasi ya, berarti di anak kedua ini udah gak, udah gak ngaruh. Karena dia udah terbentuk antibody sendiri nih si ibunya gitu ya, yang dimana dia udah siap buat bertempur, berperang, buat ngancurin anak yang selanjutnya ya. Ini juga sama ya, oke. Nah, selanjutnya adalah anemia hemolytic ya, yang dia ekstra ya, yang ekstra vaskular. Nah, sekarang kita lihat, tadi kan dibagi dua, intrinsic sama extrinsic. Jadi, kalau intrinsic berarti kelainannya secara genetik nih ya, dia ini bentuk dari sel darah merahnya yang rusak. Ya, kenapa? Nah, bisa jadi karena dia kekurangan enzim ya, atau bentuknya nih ya, bentuk dari hemoglobinnya rusak, atau membrannya rusak. Nah, kita bahas satu-satu, mulai dari yang dia kekurangan enzim. Nah, enzim apa? Enzim G6PD ya, jadi kalau kalian lihat si G6PD ini ya, ini awalnya kan dari glukosa. Nah, terus nanti dia jadi G6PD, di mana G6PD itu hasil akhirnya adalah glutathione. Nah, si glutathione ini ternyata merupakan antioksidan bagi eritrosit. Ya, jadi kalau kalian lihat nih ada eritrosit nih, ya, antioksidan itu kan artinya oksidan itu zat-zat oksidatif itu racun ya. Jadi, kalau antioksidan dia anti racun ya, jadi setiap ada racun yang masuk, dia yang lawan gitu. Ya, ibaratnya dia satamnya deh, ya. Nah, sekarang kalian bayangin nih, dia nggak punya G6PD, dia kekurangan enzim ya, deficiensi G6PD. G6PD-nya dia nggak punya. Otomatis glutathione juga nggak ada dong, ya. Otomatis dia nggak punya nih antioksidan eritrosit. Nah, makanya setiap dia terpapar zat oksidatif, ya, dia bakal bisa masuk zat oksidatifnya. Ya, dia masuk, ya, meracuni si sel darah merah, ya, membentuk jerawat-jerawat ini. Namanya jerawat-jerawat ini adalah hinge body, ya. Nanti karena dia jelek nih, ya, dia bentuknya hancur begini, gitu ya. Nah, datanglah si makrovak, gitu ya. Si makrovak datang, nah, dia bakal menggigit, gitu ya. Menghancurkan si sel darah merah yang udah rusak ini, ya. Dia gigit, ya, gitu ya. Dia gigit, nah, sehingga jadi bite-bite cells, gitu ya. Si sel darah merahnya tergigit. Nah, jadi pecah delisis. Nah, makanya ini kita sebut sebagai hinge body. Kalau yang ini kita sebut sebagai bite cells, gitu ya. Ini gambarannya, ya, bite cells, ya. Terus dia pecah, deh, gitu, ya. Oke, nah, sekarang zat-zat oksidatif itu ada apa aja sih? Nah, bisa paling sering ini infeksi, ya, infeksi apapun, ya. Terus, dia gitu, dia obat anti-malaria, ya. Paling sering adalah primaquin, ya. Terus sulfonamid, ya, seperti kotri. Ya, kotrimoksazol, ya. Terus aspirin, ya. Terus, dia kacang-kacang mede. Nah, bisa juga yang terakhir, kamper, ya, kamper, ya, kamper. Jadi, sering ternyata bayi pas di rumah sakit, dia tuh nggak kuning, normal-normal aja. Tapi pas dibawa pulang ke rumah, oh, kok tiba-tiba dia kuning? Kenapa? Ya, karena ternyata pas di rumah, dia penuh banyak kamper, nih, orang tuanya, gitu, ya. Nah, ternyata kamper itu sebagai zat oksidatif, di mana ternyata si anak baru ketahuan. Ternyata dia punya turunan si defisiensi G6PD, gitu. Ya, tapi belum ketahuan pas di rumah sakit. Baru ketahuan pas terpapar zat oksidatifnya itu, gitu, ya. Oke. Nah, lanjut kita ke yang hemoglobinopati, ya. Jadi, dia kelainan dari bentuk hemoglobinnya. Ya, yang pertama ini adalah si thalassemia, ya. Nah, thalassemia ini sebenarnya untuk membedakan thalassemia dan anemia defisiensi besi juga udah jelas, ya. Kalau anemia defisiensi besi mah nggak hemolitik. Dia pasti nggak kuning, ya. Kalau thalassemia, udah pasti dia kuning. Nah, tapi selain itu, kalau dari pemeriksaan penunjang, untuk kebutuhan CBT, ya, UKMPPD, ini ada yang namanya indeks menzer, ya. Indeks menzer ini kita bisa, apa, kita bisa gunakan untuk membedakan thalassemia dan anemia defisiensi besi. Dimana menzer indeks ini, ya, sama dengan MCV dibagi jumlah eritrosit, ya, atau RBC count, ya. Jadi, dibagi. Kalau kalian dapetin, pokoknya kalau di hemato, selalu pakainya MCV, ya. Kita pakainya volume. Nggak pernah peduli sama, ya, MCH, ya. Oke. Nah, kalau terakhirnya dari 13, oke, berarti dia thalassemia. Jadi, thalassemia ini lebih rendah, gitu, ya. Lebih sedikit sel darah merahnya, ya. Karena dia kan salah, gitu, ya. Dia salah, ya, pati kan ini kesalahan, ya, dalam pembentukan hemoglobin. Jadi, pasti siap hemoglobin yang dia bikin, dipecahin, dipecahin. Sama kayak sickle cell anemia, gitu, ya. Sementara kalau anemia defisiensi besi masih bagus, lebih dari 13, ya. Oke, nah, sekarang kita pahamin dulu, nih, tentang alpha thalassemia sama beta thalassemia, ya. Nah, jadi, kalau alpha thalassemia, ini tuh ada kelainan di kromosom 16, ya. Di mana kromosom 16, ya, dia ini kan pastinya, ya, kromosom 16 ini ada 2 alpha, nih. Tapi namanya kromosom pasti berpasangan, ya. Jadi, dia ada 4 alpha. Begitu juga beta. Kalau beta, kelainan di kromosom 11. Nah, kromosom 11 ini cuma punya 1 beta. Karena dia berpasangan, kromosom, ya, sama kayak manusia berpasang-pasangan, dia jadinya ada 2 beta, ya. Nah, sekarang jadi ada alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4, beta 1, beta 2. Nah, sekarang, kalau kalian lihat, ya, jadi kalau alpha thalassemia, ya, kalau misalnya normal, dia normal, yang normal adalah 4-nya alpha ini nggak ada defek, ya, kan. Kalau carrier, ini 1 alpha dia defek, ya, rusak, gitu, ya. Sementara kalau minor, ya, HB, ya, HB lagi, alpha thalassemia yang minor, ya, atau kita sebut HB-bar, ya, ini 2 alpha yang defek, oke. Nah, tapi ini juga masih asimptomatik. Jadi, kalau carrier sama HB-bar, atau dia alpha thalassemia yang minor, ini dia masih asimptomatik, ya. Nah, tapi kalau dia udah 3 defek alphanya, ini udah disebut sebagai HBH disease, ya. Tapi kalau udah 4 defek alphanya, ini udah disebut sebagai hydropspetalis, ya. Jadi, dia biasanya udah IUFD, lahir-lahir sudah mati anaknya, gitu. Sementara kalau HBH disease, ini anaknya masih bisa hidup, ya, tapi mortalitasnya tinggi, gitu, ya. Biasanya meninggal di usia kurang dari 5 tahun, gitu, ya. Jadi, kalau yang hydropspetalis, itu lahir-lahir udah meninggal. Tapi kalau yang HBH disease, itu masih bisa hidup, tapi survival rate-nya rendah, ya, mortalitasnya tinggi. Dia di usia kurang dari 5 tahun, biasanya udah meninggal, gitu, oke. Nah, sekarang kita lihat kalau HBH disease, ya, lahir-lahir dia itu udah kuning, ya. Dia udah kuning, udah anemia hemolytic. Baru lahir, terus dia udah splenomegali, gitu, ya. Oke, dan kalau yang beta-thalassemia, kita lihat di sini, kalau satu defek dari betanya, ini disebut minor, ya. Beta-thalassemia minor. Nah, beta-thalassemia minor, sama nih kayak alpha-thalassemia minor. Dia masih asimptomatik, tidak ada gejala sama sekali, ya. Jadi, nggak ketahuan, ya. Kecuali dia pemeriksaan penunjang HB elektroforesis. Ya, jadi nggak ketahuan. Nah, tapi kalau udah ada dua, nih, ya, yang defek, eh, sorry, sebelum dua yang defek, ya. Ini ada yang namanya intermediate, ya. Jadi, ada yang namanya intermediate. Ya, intermediate, ya. Nah, intermediate ini taunya gimana? Jadi, kalau intermediate ini sama, defeknya cuma satu. Ya, jadi cuma satu defek dari rantai beta. Tapi, bedanya adalah dia bisa ada gejala jika, jika apa? Jika dia penurunan jumlah volume, ya, volume eritrosit, gitu ya, secara masif dan cepat. Contohnya, ada kasus KLL, ya, atau perdarahan pospartum, gitu ya. Jadi, kalau pada kasus-kasus KLL atau perdarahan pospartum, gitu ya, dia kan berkurang, tuh, ya, sel darah merahnya secara cepat dan masif. Nah, itu setelah dia terjadi hal tersebut, dia bakal jadi anemia hemolytic, gitu. Jadi, bakal kuning. Nah, bingung kan, kok dia blood loss, tapi kok kuning? Mestinya kan kalau blood loss, dia nggak kuning. Nah, kalau kuning, kita curigain, ini adalah beta thalassemia yang intermedia, gitu ya. Tapi, kalau yang beta thalassemia yang major, ya, mayor, ya, itu dia dua, ya, dua betanya, kedua betanya, beta satu maupun beta duanya, dia udah defek. Nah, kalau kayak gini, dia pasti hidup dengan penuh kehancuran, ya. Jadi, kalau kita lihat, nih, ini kan kita ngomongin, kita ngomongin, kita ngomongin kromosomnya, ya. Sekarang kita mau ngomongin dalam satu. Jadi, ini kita ngomongin kromosom, sekarang kita mau ngomongin dalam satu eritrosit, nih, dalam satu eritrosit, dia itu ada dua alfa dan dua beta, ya, yang disebut sebagai hemoglobin A, ya, satu. Atau hemoglobin A, ya. Jadi, ini HbA1, atau HbA, itu adalah jenis hemoglobin yang normal, di mana dia punya dua alfa, ya, dan punya dua beta, ya, tuh. Jadi, dia punya dua rantai alfa dan dua rantai beta. Ini beda, ya, beda cerita sama yang tadi kromosom. Kalau kromosom, itu defeknya di kromosom tersebut. Tapi, kalau ini, normalnya dalam satu eritrosit, dia punya dua alfa dan dua beta. Nah, sekarang kita ngomongin beta thalassemia mayor, ya. Jadi, gini. Pada beta thalassemia mayor, ya, pada beta thalassemia mayor, kan gini, normalnya tadi, ya, normalnya itu adalah HbA1 atau HbA, di mana dia itu punya dua alfa dan dua beta. Nah, pada beta thalassemia mayor, dia ini nggak punya beta sama sekali. Nah, betanya digantikan oleh gamma maupun delta. Nah, berarti ini alfa dua, gamma dua, yang ini alfa dua, delta dua. Alfa dua, gamma dua ini, nama lainnya adalah HbHbF. Nah, kalau yang alfa dua, delta dua, nama lainnya adalah HbA2. Nah, di mana HbF sama HbA2 ini memiliki masa jenis yang lebih berat. Nah, makanya dia ini langsung, ya, jadi dua, nih, ya. Dua, nih, balanya. Jadi, yang pertama, dia ini karena dia berat, dia bakal lumpuk, ya, dia bakal lumpuk di dalam si sum-sum tulang, gitu. Di sum-sum tulang panjang, dia bakal lumpuk, gitu, ya. Numpuk di sum-sum tulang panjang. Nah, selain itu, dia juga bakal dihancurkan, bakal hemo-hemolisis, ya, dihancurkan oleh splint, gitu, ya. Jadi, selain dia numpuk, pas dia keluar ke peredaran darah, secara hematogen, yang kembuluh darah, eh, dia dipecahin, gitu, ya. Nah, jadi, selain dia hemo-lisis, dia jadi kuning, gitu, ya. Terus, dia numpuk juga. Nah, karena dia numpuk, akhirnya sum-sum tulang panjang nggak bisa melakukan eritrosis lagi, eritropoesis lagi, dong, gitu, ya. Dia nggak bisa produksi eritrosit lagi, karena dia udah ditumpuk, ya, tertumpuk, ya, tertutup, nih, pabriknya. Sama banjir dari HBF sama HBA2, gitu, ya. Yang di mana dia besar-besar ukuran eritrositnya dan berat, gitu. Nah, terus kalau kalian lihat, berarti akhirnya nggak bisa melakukan eritropoesis, sehingga dia melakukan eritropoesis di tempat lain, gitu. Di mana? Di, di mana aja? Di, mulai dari atas, ya, di sum-sum tulang pipih, ya. Kalau ini kan sum-sum tulang panjang, nih, ya, yang normalnya pipih. Contohnya di pipih, di dagu, ya. Terus di, pokoknya di tulang-tulang kepala, di diskal, ya. Terus udah gitu, di tempat lain, contohnya di hepar, sama di splin, ya. Makanya, kalau pada beta thalassemia mayor, dia bisa ada pembesaran hepar, dan pembesaran splin, gitu, ya. Nih, kita lihat gambarnya, ya. Nih, ya, jadi fascia sculli. Kenapa fascia sculli bisa terjadi itu? Karena dia eritropoesis di sum-sum tulang pipih.